Terima kasih telah menonton. 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 Kamu disuruh berdiri. Terima kasih telah menonton. berdiri kan, setelah itu dia lalu di kamar gitu, pengen seru berdiri di depan dia lah sambil ngurus-ngurus perut gitu oke bohong bener gak darah kaya gitu? bohong, tapi ini kondisinya lagi direlaksasi loh darah gausah munafik deh, cuman 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 ini lagi direlaksasi jadi dia pasti cerita yang sejujur-jujurnya kayak cewek-cewek tadi, bener gak? iya kan yang sih ya, kalo sama asisten oh dia gak suka sama asistennya cewek-cewek katanya eh sabar, nomor 11 sampe manyun banget mulutnya, sampe keriting kayak pinggiran pastel apa? munafik banget perempuan katanya tuh, kata mba nomor 11 gak apa, yang penting kaya yang asisten, berarti kaya dong oke, oke baik ah gak apa-apa, gak apa-apa rudy mentah-mentah lu gak laku ya, terus lu iya gue ngomong sama dia ya, bukan ngomong sama lo nanti, ya bukan aja nanti, ya bukan aja nanti, nanti nanti, nanti nah ini mba yang nomor 11 nih emosinya banget-banget tunggu sebentar, yang lain dulu di coba diliat nomor 11 nih, kenapa sih empe emosi banget sama mba Dara iya lu kenapa? iya 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 eh lu iri ya sama gue? ih, ngapain gue iri sama lo? ih gak ajar dong gue aja iya 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 lu suka ngomong aja, katanya iya iya asistanku gak usah sukaya deh lu ya udah yang intinya kalo lo semua itu iri sama gue kalo ngga asisten, gak lepur sama mbaknya gitu emaknya apa sih emaknya emak lo bisa bikin pulau kez baru-baru banget terus perusahaan keluarga aku tuh 7 turunan ya mau ambil enak, mendingan gak usah sirik sama gue yang gak usah sirik Rudy! Rudy, Rudy boleh tolong dilihat dulu. Kenapa sih sampai segitunya banget itu mbak-mbak yang itu tuh yang lancip? Bagus, bagus. Bagus apa? Dia itu gak mau nafik. Soalnya saya tahu dia *** sekarang. Jadi, mbak! Berdiri, berdiri, berdiri. Jadi ini mbak nomor 11 sampai segitu nyolotnya? Sebentar, ini kayaknya nomor 11 sampai kamu segitu nyolotnya Selain kesel sama mbak darat tapi juga *** sama mas Agus ini ya? Iya, gue ngaku aja. Ngaku aja, kamu juga jangan jadi mbak-ngaku dong. Iya, mbak. Kayaknya gue mbak-ngaku. Eh *** ini apa? Iya, mbak. Kebanyakan makan timun. Kebanyakan makan timun ya? Ini nomor 8. Oke, ini nomor 13 juga matanya sampai sayu-sayu gitu. Gue gak tahu ngantuk apa ***, gue gak tahu dah. Oke. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke... Nih, ke mas Agus. Si pria berotot. Jadi... Kamu kalau misalnya pada saat majikan kamu nimbadar ***, *** gitu. Kamu gak ikutan jadi nafsu juga. Yang kenceng suaranya. Kenapa? Kenapa sih mas? Badan gede, suaranya juga gede mas ***. Jadi saya gak bisa lihat disini ya kan? Buka dulu apa? Gimana mas? Enggak sih mas. Enggak rasa aja. Biasa aja? Oh karena profesional gitu maksudnya. Profesional. Saya mau dia direlaksasi lebih dalam lagi supaya dia lebih jujur jauh. Bisa? Bisa tunggu saya ya? Oke. Oke. Atur nafasnya. Tarik nafas kembali lewat tidur. Keluar rehat. Oke. Semakin nyaman. Semakin relaks. Apapun yang kamu rasa. Ketika menarik nafas. Oke. Kamu menarik energi relaksasi masuk ke dalam tubuh kamu. Seratus kali empat ulangi dalam. Lebih nyaman dari sebelumnya. Satu. Lebih nyaman. Lebih relaks dan lebih dalam dari sebelumnya. Dua. Semakin nyaman. Dan juga masuk di kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu. Membuat kamu lebih tenang. Lebih nyaman. Dan biarkan ketika siapapun yang bertanya. Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dengan sejujur-jujurnya. Tanpa ada jual-jual yang kamu sembunyikan. Dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Satu. Dua. Dan tiga. Baik. Saya tanya ulang lagi. Mas Agus. Pertanyaan yang sama tadi. Kalau misalnya nih. Mas Agus lagi pegang perut. Sah. Sah. Tiba-tiba mbak darah. Gitu ya. Nah. Mas Agusnya gak ikutan nafas. Akhirnya terjadi. Mas Agus. Mas Agus. Enggak sih mas. Kenapa begitu mas Agus? Ya. Saya gak suka. Saya gak suka. Menurut Sepertinya itu. Ya. Makanya. Es cherche. Oh, saya sangat sub indo by broth3rmax